Di sebuah kota kecil yang terpencil, hiduplah seorang pria bernama Ethan. Dia bukanlah orang terkenal atau kaya raya, tetapi dia memiliki bakat luar biasa dalam bermain piano. Setiap hari, Ethan duduk di taman kota yang teduh. Jemarinya menyentuh tuts-tuts piano dengan lembut, dan melodi-melodi indah mengalun ke udara. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak untuk mendengarkan, terpesona oleh keahliannya. Dulu, Ethan adalah seorang pianis terkenal. Panggung-panggung besar menjadi rumahnya, dan sorak-sorai penonton mengiringi setiap penampilannya. Namun, nasib buruk menghampirinya. Kecelakaan mobil yang tak terduga mengakibatkan tangannya mengalami cedera parah. Jari-jarinya yang dulu lincah dan penuh gairah, kini terasa kaku, dan tak bisa lagi menghasilkan melodi yang indah. Ethan merasa hancur. Piano yang dulu menjadi sahabatnya kini terasa seperti musuh. Dia menutup diri dari dunia, menolak untuk berbicara tentang musik. Namun, ada satu tempat di mana dia masih merasa nyaman, taman kota. Di sana, dia bisa duduk di bawah pohon tua, memandangi pepohonan yang berayun-ayun, dan memainkan lagu-lagu kesayangannya. Tidak ada yang menilai dia di sana. Hanya angin dan daun-daun yang menjadi saksi bisu atas perjuangannya. Suatu hari, seorang gadis kecil bernama Lily mendekati Ethan. Rambutnya yang keriting dan senyumnya yang polos membuatnya terlihat seperti malaikat. Lily terpesona oleh melodi yang diperdengarkan Ethan. Dia duduk di sampingnya, mata besar memandang dengan penuh kagum. Ethan, kenapa kamu bermain di sini? Tanya Lily dengan suara lembut. Ethan tersenyum. Karena di sini, aku bisa merasa dekat dengan musik tanpa tekanan. Tidak ada yang mengharapkan apapun dariku. Lily mengangguk. Dia juga memiliki masalah sendiri. Sejak lahir, dia mengidap penyakit langka yang membuatnya sering merasa kesakitan. Namun, ketika dia mendengar melodi piano Ethan, rasa sakit itu seolah menghilang. Musik memberinya ketenangan dan harapan. Ethan dan Lily mulai berteman. Dia mengajari Lily cara bermain piano dan Lily dengan antusias mengikuti setiap pelajaran. Mereka berdua saling menginspirasi. Lily memberikan Ethan alasan untuk terus bermain, sementara Ethan memberikan Lily alasan untuk terus bertahan. Suatu malam, di sebuah konser amal, Ethan memutuskan untuk bermain piano lagi. Meskipun tangannya masih terasa sakit, dia duduk di depan piano dengan tekad yang bulat. Penonton yang hadir tercengang. Melodi yang diperdengarkan Ethan mengalir begitu indah, seolah-olah dia menyentuh hati setiap orang di ruangan itu. Lily duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Dia tahu bahwa musik Ethan telah menyembuhkan hatinya, dan dia tidak lagi merasa sendirian. Setelah penampilan itu, Ethan kembali menjadi bintang. Dia tidak hanya memainkan piano untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Lily dan semua orang yang membutuhkan keajaiban dalam hidup mereka. Kisah Ethan dan Lily mengajarkan kita tentang ketekunan, keajaiban, dan kekuatan musik. Terkadang, ketika kita merasa putus asa, ada sesuatu yang indah yang menunggu kita, seperti melodi piano yang mengalun di taman kota. Semoga kisah ini menginspirasi penonton dan mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Terima kasih telah menonton!